Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bos, ada info baru nih bos Pada masa sekarang terdapat sebutan 9 naga yang merujuk pada 9 pengusaha yang konon menguasai perekonomian Indonesia Namun, beberapa dekade sebelum 9 naga muncul, ada sebutan Gang of Power atau 4 sekawan yang dinilai jadi penguasa ekonomi order baru Awal mula Gang of Power bermula dari pertemuan 4 orang, yakni Sudono Salim, Sudwi Kat Mono, Ibrahim Rishad, dan Juhar Sutanto sekitar 1968 Sebelum bertemu, keempatnya tidak mengenal satu sama lain dan sibuk dengan urusan masing-masing Salim dan Juhar sibuk berdagang, sementara Sudwi Kat Mono atau Dwi dan Rishad menjalani pekerjaan sebagai karyawan perusahaan biasa Mereka bertemu satu sama lain tanpa disengaja Pertemuan Salim dan Sudwi Kat Mono Cerita bermula dari pertemuan Salim dan Sudwi Kat Mono Sejak tahun 1960, Salim sudah dikenal sebagai pengusaha ulung Bisnisnya bergerak di sektor manufaktur dan ekspor-impor Sekali waktu di tahun 1963, Salim yang memang dekat dengan Soeharto dipanggil ke kediaman jenderal itu di Menteng Kebetulan, Dwi sedang piket menjaga rumah Soeharto yang kebetulan masih sepupunya Dwi, sebagaimana dipaparkan Richard Pursuk dan Nancy Chang dalam Lim Soe Leong Salim Group Melihat Salim berbincang dengan saudaranya itu selama satu jam Saat hendak pulang, Salim tiba-tiba meminta Dwi datang ke kantornya di Jalan Asemka esok hari Keesokan harinya, saya bertemu dengan Om Liam Dia meminta saya untuk bergabung dalam bisnisnya karena Pak Harto telah mengusulkan nama saya Saya ditawari gaji bulanan Rp 1 juta dan saham di perusahaan Tutur Dwi kepada Richard Pursuk dan Nancy Chang Dwi terkejut, dia jelas tebak tertimpa durian runtuh karena tidak pernah mendapat uang sebanyak itu Sebelumnya, ia hanya pegawai biasa dengan gaji Rp 400.000 Jelas, dia menerimanya Belakangan, Pak Harto memaparkan kalau alasan penunjukan itu karena Salim belum jadi orang Indonesia Akibatnya, dia susah mendapat pinjaman Maka, untuk mengatasi ini, Soeharto menunjuk Dwi sebagai jaminan Witak bisa menolak Alhasil, dia menerima permintaan dan masuk ke dalam perusahaan milik yayasan Soeharto PT. Hanurata Dalam bentuk saham 10% Sejak saat itu, hubungan Salim dan Dwi semakin erat Terciptanya Gang of Four Pada tahun 1966, ada perusahaan bernama Kongsi Bintang 5 yang dekat dengan militer Karena bersentuhan dengan militer, maka sudah pasti Soeharto terlibat Singkat cerita, Bintang 5 mengalami pecah Kongsi Seorang taipan bernama Juhar Sutanto yang memiliki peran penting di perusahaan diperkenalkan ke Salim oleh Soeharto Keduanya cocok dan memiliki pandangan sama dalam bisnis Dua tahun kemudian, Salim dan Dwi bertemu dengan Juhar Kemudian, Juhar dan Lim mengambil alih CV Waringin dan mengubahnya menjadi perseroan terbatas Saat itu, kedua taipan itu belum jadi warga negara Indonesia Jadi, untuk urusan administrasi, keduanya menggunakan nama Sudwikat Mono dan pegawai Waringin Bernama Ibrahim Rizjat Dari sinilah awal mula Gang of Four terbentuk Kegiatan utama Waringin adalah perdagangan kopi dan produk premier serta memproduksi karet remah di Sumatera Ketika Lim dan Juhar sudah menjadi WNI dan Soeharto resmi jadi presiden Bisnisnya semakin tancap gas Mulanya, mereka berbisnis tepung melalui PT Bogasari Lalu, keempatnya kemudian tergabung dalam Salim Group dan menduduki jabatan penting Mereka terlibat dalam pendirian Indosemen, Indomilk, Indofood, Indomobil, dan Indomaret Sektor-sektor bisnis di perusahaan ini kemudian menguasai pasar Indonesia Karena di backing Soeharto, bisnisnya pun semakin jaya Masing-masing dari mereka pun kemudian mendirikan gurita bisnisnya tersendiri Tanpa melupakan bisnis intinya di Salim Group Sekian kisah dari Gang of Four, penguasa bisnis Republik Indonesia sebelum sembilan naga ada Kalau menurut para bosku, lebih asik kisah Gang of Four atau kisah sembilan naga? Komen di bawah ya bos Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton Please like, comment, share, dan subscribe